PT Jasa Marga Persero TBK memprediksi volume lalu lintas pada saat periode mudik lebaran 2022 maupun arus balik akan mencapai 2,54 juta kendaraan. Jumlah ini naik 10,8 persen dari jumlah kendaraan periode normal pada November 2021 dengan puncak arus mudik pada 29 April 2022. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Dwiwaman Heru Santoso mengatakan angka prediksi tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas dari 4 gerbang tol utama yaitu gerbang tol Cikampek utama dan Kalihurib utama arah Transjawa dan Bandung. Gerbang tol Ciawi arah puncak dan gerbang tol Cikupa arah Merak. Hal tersebut disampaikan Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Dwiwaman Heru dalam konferensi pers, Jasa Marga Siaga Operasional Hari Raya Idul Fitri, 1443 Hijriah di Jakarta. Dwiwaman menjelaskan sejumlah upaya untuk meningkatkan kapasitas lajur saat ini terus dikejar oleh Jasa Marga. Di antaranya memfungsikan pelebaran satu lajur di sepanjang kilometer 61 sampai dengan kilometer 50 jalan tol Cikampek arah Jakarta. Serta mempersiapkan jalur alternatif jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan sadang sampai dengan Kuta Negara sepanjang 8 kilometer. Dwiwaman Heru juga menjelaskan pemerintah memproyeksikan lalu lintas pada arus mudik pada tahun ini akan mencapai 85 juta orang. Dari jumlah itu sekitar 41 persen akan menempuh jalur darat dengan persentase 51 persen, diantaranya menuju ke arah timur Pulau Jawa. Menurut Dwiw, proyeksi puncak arus mudik akan terjadi pada 29 April 2022 atau 3 hari sebelum lebaran. Sedangkan puncak arus balik diproyeksikan terjadi pada 8 Mei 2022 atau 8 hari setelah lebaran. Estimasi kedatangan ke arah timur, di ruas-ruas ke arah timur Jakarta Cikampek, Semarang Batang, dan lain sebagainya. Dasar meragam memprediksi arus puncak mudik akan terjadi pada tanggal 29 April, kemudian arus puncak balik akan terjadi pada tanggal 8 Mei. Kami harapkan pengguna jalan tidak bersama-sama melakukan perjalanan pada tanggal tersebut, supaya distribusinya baik mudik maupun balik lebih tersebar merata. Kami menghimbau kepada pengguna jalan untuk menghindari perjalanan mudik maupun balik pada saat arus puncak mudik dan arus puncak balik. Untuk kenyamanan pemudik, Heru mengimbau pengguna jalan untuk memastikan kesiapan sebelum melakukan perjalanan. Di antaranya memenuhi persyaratan berupa vaksin booster dan memastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik.